Intro Bukan karena takut ditinggal penggemar, namun Dini Aminarti belum siap mengenakan busana muslim dalam menjalani kesehariannya. Butuh niat dan pemikiran yang kuat? Begitulah kira-kira yang merasakan Dini Aminarti. Meski demikian, suatu hari nanti Dini yakin dirinya akan mengenakan jilbab. Hanya saja niat itu belum muncul dalam hatinya saat ini. Setiap perempuan juga pasti mempunyai keinginan untuk menutup auratnya dengan berjilbab pasti, itu pasti. Ya mungkin kalau untuk sekarang aku belum, gak tau kapan-kapan ya nanti akan ada gitu kan. Ada menit, oh iya ya kayaknya harus menjilap. Mungkin pak, iya belum dateng tuh. Mungkin nanti akan gitu. Tapi kalau sekarang sih memang lumunya karena aku berpikir lebih baik aku menutupi hati aku dulu, aku jilbabin hati aku dulu karena aku gak mau di saat aku berjilbab, aku masih ngejelep-jelepin orang, masih ngomong-ngomongin orang. Karena aku gak suka, bukannya apa ya, aku gak suka ngeliat orang yang berjilbab, tapi masih nyinyir mulutnya gitu. Jadi karena aku gak suka ngeliat orang seperti itu, aku gak mau kalau aku pun seperti itu. Sang suami Dimas Seto pun pernah mengutarakan keinginannya yang ingin melihat Dini selalu mengenakan musana muslim saat beraktivitas di luar rumah. Namun Dimas tak pernah memaksakan keinginannya tersebut. Ya selayangnya seorang suami, dia juga menginginkan istrinya dalam keadaan tertutup, menutup auratnya. Dimas pun juga seperti itu gitu. Cuma gak ada paksaan dari Dimas untuk, ayo pake. Gak gitu gitu. Kalau ada salahnya belum, yaudah gak apa-apa. Tapi gak ada salah gitu. Muzika 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 Terima kasih.